Selimut gadis ini rupanya ada kepala ruang. Di saat dia dibangunkan, ibunya tiba-tiba masuk. Alasannya karena tidak menemukan suaminya. Juga ayah tiri si gadis. Karena ada teman yang sangat penting akan bertamu ke rumah. Jadi dia tidak ingin si gadis dan suaminya untuk berada di rumah. Tapi yang tidak diketahuinya adalah, suaminya sebenarnya juga berada di kamar itu. Gadis ini bernama Minnie. Dia memiliki seorang ibu yang iritabilitas, alkoholisme, keegoisan dan kemalasan. Dan melahirkannya sebelum menikah. Kelahiran anaknya, menghancurkan reputasinya sebagai bintang. Sehingga anaknya, adalah suatu hal yang buruk. Minnie yang tumbuh besar di lingkungan seperti itu. Hatinya sangat tidak sehat. Hari ini ulang tahun Minnie. Ibunya mengatur seorang pria untuk menjadi hadiahnya. Di malamnya dia juga bisa memanfaatkannya. Siap sangka hal ini diketahui Minnie. Kemudian sudah membayar duluan bayaran si pria. Dan dirinya sendiri yang bertukar tempat dengan si pria. Semuanya dilakukan. Dan ternyata memberikan kejutan untuk semuanya. Juga membuat ibunya tidak senang. Tidak salah, beginilah Minnie orangnya. Dia pemberontak dan suka kegembiraan. Ibunya tidak suka dia melakukan apa-apa. Tapi dia akan tetap melakukannya. Hari ini ibunya berkata kepadanya. Rok pendemu akan memperlihatkan lemakmu. Minnie berkata akan menggantinya menjadi celana. Tapi kebenarannya. Kakinya juga bisa menggoda pengantar barang. Dia juga mendengar saat ibunya masih muda. Telah melakukan amal. Jadi di malam hari, dia terkadang bisa pergi berbuat amal. Karena dirinya masih muda dan cantik sehingga disambut dengan baik. Hari ini ada orderan. Bosnya menyuruhnya untuk pergi menanda tangani. Siapa sangka di dalam kamar. Dia terbengong. Di dalam kamar itu ternyata adalah ayah tirinya, Martin. Awalnya Minnie sangat panik. Tapi dia berpikir lagi, ini bukannya hal yang ingin dilakukannya. Kemudian dengan cara lampu yang dimatikan dan tatapan kosong. Akhirnya menyelesaikan tugasnya. Hal yang berbeda ini. Membuat langkah Minnie semakin cepat. Siapa sangka pelanggannya keluar untuk memberinya kunci. Ketika keduanya bertemu. Suasana menjadi canggung. Martin seorang pria yang memiliki kontrol yang besar. Dia tenang dan tampan. Dan juga seorang bos di perusahaan besar. Ini adalah hal yang tak pernah dibayangkan. Perasaan yang aneh ini membuat dia ketagihan. Jadi dia mulai mengangkat matanya dari pekerjaan. Dan mulai memperhatikan Minnie. Di malam hari setelah istrinya tidur. Dia akan datang ke kamar Minnie. Dan di pembicaraan kali ini. Keduanya akhirnya melepaskan dendamnya. Dan mulai mendirikan suatu hubungan. Keseharian selanjutnya. Adalah adegan yang indah. Keduanya akan diam-diam melakukan hal yang berbeda. Juga bisa bersama-sama pergi bermain ke pantai. Di bawah matahari yang terbenam. Ia mendapat pengaruh dari anaknya yang penuh semangat. Dan membuat Martin menjadi seorang anak kecil yang besar. Mereka tertawa bersama. Martin pun juga benar-benar jatuh cinta kepada Minnie. Di bawah bimbingan Minnie hari ini. Mereka berdua akhirnya memutuskan. Untuk mengirim ibunya ke rumah sakit jiwa. Kemudian Minnie mulai mencuri obat di sekolah. Semacam obat yang bisa menghilangkan kesadaran. Dan menambahkan obat itu ke minuman ibunya. Juga dalam dosis yang banyak. Obat seperti ini membuat ibunya menjadi lemah. Dan memperbesar kecemasannya. Dengan cepat ibunya berkelahi dengan sahabatnya. Dan langsung ditangkap oleh polisi. Di suatu pesta juga bertindak seperti orang gila. Semua ini mengatakan ke semua orang. Kesehatan mentalnya ada masalah. Akhirnya hingga di akhir rencana mereka. Yaitu langkah terakhir membuat ibunya benar-benar menjadi gila. Hari ini kedua orang beralasan untuk pergi keluar makan. Tapi setelah itu ia menggunakan pakaian tertutup dan memasuki rumah. Awalnya mengira dia akan ketakutan dan bersembunyi di pojokan. Tak disangka saat keduanya membuka pintu. Menemukan ibunya telah meninggal. Ternyata demi menghilangkan rasa takut. Dia meminum semua obat. Martin langsung menelpon ambulan. Siapa sangka Mini menahannya. Istri pria ini baru saja meninggal. Wanita-wanita di sekitarnya mulai mendekatinya. Di saat pemakaman. Sahabat yang sering ditemui istrinya. Juga mulai mendekatinya. Setelah acara pemakaman selesai. Martin dan Mini memulai liburan mereka. Di malam hari. Keduanya berendam di air panas untuk merayakan. Tiba-tiba suatu suara menyadarkan mereka. Ternyata adalah tetangganya yang juga sedang berliburan. Kebetulan yang mendadak ini. Membuat Martin menjadi tidak nyaman. Tiba-tiba ia kehilangan minat. Liburan yang seharusnya bahagia. Akhirnya juga selesai. Kedua orang yang kembali ke kehidupan. Tiba-tiba kehilangan bahagia yang biasanya. Karena rintangannya hilang. Gadis berkata rasa tantangannya menjadi tidak ada. Dan pria juga sudah tidak ada rasa niat. Seperti itulah kehidupannya mulai biasa-biasa saja. Siapa yang tahu kunjungan seorang inspektur. Menghancurkan hidupnya yang damai. Ada orang yang mengirim foto ke detektif mengenai kedekatan mereka. Ini adalah motif keduanya untuk membunuh. Meski baru pertama kalinya. Inspektur tidak mendapatkannya. Tapi keesokannya. Dia menemukan CCTV Mini yang sedang mencuri obat. Menghadapi pertanyaan dari guru dan inspektur. Mini dengan nangis. Mengatakan ibunya yang memaksanya untuk mencuri obat tersebut. Agar dia bisa mengonsumsinya. Dengan ekspresi kasihan ini pun akhirnya berhasil membohongi gurunya. Tapi tidak bisa membohongi inspektur. Setelah itu inspektur menginterogasi Mini. Dia mengatakan ke Mini. Jika ia mengambil inisiatif untuk melaporkan Martin. Dia bisa mendapatkan penyataan tidak salah. Dia kemudian mengatakan ke Martin. Bila ia inisiatif untuk melaporkan Mini. Dia juga bisa dinyatakan tidak bersalah. Di bawah situasi seperti ini. Tatapan kedua orang ini. Sepertinya terlihat memikirkan sesuatu yang jahat. Siapa sangka keduanya akan saling berhianat. Ada sebuah foto lagi yang dikirim ke rumah. Dan mengancam dengan foto itu. Hal ini membuat Martin menjadi frustasi. Dia mengira tetangga sudah mengetahui hubungan mereka B2. Martin tahu bahwa tetangganya tidak hanya sekali memberinya masalah. Sekarang dia menghadapi Mini. Dan tidak memedulikan apa yang dikatakan Mini. Kemudian dia masuk dengan paksa ke rumah tetangga. Akhirnya Martin pun ditangkap. Dan inisiatif mengakui apa yang dilakukan ke istrinya. Di saat dia bisa bertemu dengan Mini. Mini demi mencari kebahagiaannya. Pun mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Benar, foto itu dialah yang mengirimnya. Kebetulan yang terjadi di liburan mereka juga dia yang mengaturnya. Hal ini sudah dari awal direncanakannya. Martin hanyalah menjadi bawah tangannya yang membantunya. Hai.